Al-Fatihah Sebagai makhluk lain Dijadikan makhluk lain Fatah barukallah Ahsan al-khaliqin Ma'aberkah Allah Sebagai Pencipta yang paling baik Ini Kholakaw ja'ala An-sya'a Fatah Ini harus diwaspadai Kalau yang tadinya Tidak ada sama sekali Lalu menjadi ada Itu Fatiru sama watirat Nggak ada Ahsan al-fatirin Nggak Adanya Ahsan al-khaliqin Al-khalqu al-awal Mustarak Penciptaan Pertama adalah Mustarak Penciptaan pertama Adalah Bareng-bareng Semuanya Adalah Penciptaan awalnya Sama Wahazal-khalqu Mufradun Penciptaan ini Adalah Mufrad Tunggal Satu Yufriduhu An-ikhwanihi Dibedakan Dari Lain-lainnya Wa'abna Ajinsihi Dan anak-anak Saudaranya Mimbani Adam Dari Bani Adam Statusnya Pertama Dia sebagai Manusia Manusia biasa Seperti kamu Seperti kita Semuanya manusia Lalu Diciptakan Makhluk yang lain Artinya Sudah Berbeda Dari Manusia biasa Yugayru Maknahul Awal Yang Membedakan Dari Makna Penciptaan Yang pertama Peyubad Diluhu Dan Diganti Yusayru Aliyahu Safilahu Dibalik Ya Wes Mananya Dijabah Dikabur Amin Amin Yusayru Rubbanian Ruhanian Ya Dari Manusia biasa Seperti kita Lalu Dirubah Menjadi Makhluk Rubbani Menjadi Makhluk Rohani Yadiku Kalbuhu Anru'yatil Khalk Hatinya Merasa Sempit Melihat Makhluk Alias Blikyang Dalam Sirah Keterganya Mengitkabek Membosankan Dan Pintu Rahasianya Tertutup Untuk Semua Orang Karena Dia Diciptakan Secara Spesial Ya Namanya Spesial Edition Dan Bahkan Spesial Unlimited Edition Terbatas Tidak Semua Orang Dilukiskan Untuk Dia Baik Dunia Akhirat Sorga Neraka Dan Semua Makhluk Dan Alam Semesta Adalah Sama Sesuatu Yang Sama Tidak Ada Yang Beda Sampai Batu Kali Dengan Berlian Sama Besi Dengan Mas Sama Sama-sama Logamnya Berlian Batu Batu Kali Sama Batu Sehari Ini Bitar Mi Pada Pada Wadon Ang Sarif Alandelon Pada Pada Lananya Semua Sama Artinya Apa Sama Ini Tidak Ada Artinya Tidak Memberikan Tidak Memberi Nilai Apapun Semuanya Sama Kerjaki Belahi Pada Sehat Sakit Pada Suruh Melarat Pada Sorga Neraka Pada Sahi'an Wahidah Kemudian Menyerahkan Semua Itu Sesuatu Itu Diserahkan Ila Yad Disirihi Kepada Tangan Sirnya Pada Kekuasaan Sirnya Sir itu Rahasia 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 Adanya Di Dalam Palung Hati Sir Itu Adalah Palung Hati Faya Tali Oh Di Legkab Semuanya Di Telang Semuanya Walaya Tabayan Ulahu Dan Tidak Ada Perbedaan Bagi Dia Semuanya Sama Neraka Suarga Pada Sugimlarat Yadharu Fihi A'u Yudhiru Fihi Al-Qudrata Allah Menampakkan Kepada Disitu Akan Kekuasaannya Kama Azharaha Fi Asa Musa Al-Alaihissalam Seperti Allah Menampakannya Kekuasaannya Itu Pada Tongkatnya Nabi Musa Subhana Man yudhiru Udratahu Kayifama Yuridu Kayifama Jani Terhapus Terus Terus Kayifama Bagaimanapun Tidak Terus 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 Kayifama Kalau yang Fotokopian Tidak Jelas Kalau yang Asli Tidak Terus Kayifama Yurid Bagaimanapun Dia Berkehendak Alamad Alayad Yurid Di tangan Siapapun Yang Dia Kehendaki Bagaimanapun Kepada Siapapun Dan Kapanpun Bala'at Asa Musa Ahmalan Kathiratan Minel Hibal Tongkat Nabi Musa Menelan Berpuluh Puluh Kilo Mungkin Gintalan Minel Hibal Dari Tambang Tambangnya Tukang Sihir Yang Dilemparkan Di hadapan Firaun Dan menjadi Ular Oleh Tongkatnya Nabi Musa Itu Ular Ular Tukang Sihir Ditelan Semuanya Blong Maning Leg Maning Blong Maning Leg Maning Dan Akhirnya Tambang Itu Tambang Tukang Sihir Mana Hilang Dimakan Apa Dimakan Tongkat Tadi Tongkat Yang besar Menjadi Ular Besar Tambang Tambang Itu Ular Kecil Dimakani Semuanya Kalau Itu Sihir Ia akan Kembali Menjadi Tambang Ini Tambang Nihilang Jadi Dimakan Merang Segala Sesuatu Tapi Perut Perut Ular Yang Berasal Dari Tongajan Nabi Musa Itu Perutnya Tetap Gak Gendut Tetap Lug Lug Aradal Haq Azza Wajalla An Yulimahum Allah Ingin Memberitahukan Kepada Mereka An Nadalika Udratun Lahikmatun Itu Adalah Kekuasaan Tuhan Bukan Kesaktian Kesaktian Bukan Hikmah Tapi Adalah Kekuasaan Tuhan Bukan Sulap-sulapan Bukan Sihir-sihiran Dan Bukan Hikmah Bukan Dukun-dukunan Bukan Itu Kekuasaan Tuhan Lianna Ma Fa'alahu As-Saharatu Karena Apa Yang Dilakukan Oleh Para Tukang Sihir Fidhali Kaliaum Pada Saat Itu Karena Hikmatan Adalah Hikmah Ilmu Ilmu Sihir Yang Dilakukan Oleh Tukang Sihir Itu Adalah Hikmah Oh iya Maupun Kalingan Ini Mana Ajif Menta Untuk Hari Sabtu Yang akan Datang Malam Sabtu Yang akan Datang Bahwa Duit Yang Banyak Ya Kita Lagi Bantu Madrasah Yang Ada Di Blok Pule Di Situ Lagi Dibangun Sekarang Yang Nekuni Pajai Edi Makan Benuk Kita Semuanya Bantu Semuanya Potong Royong Karena Madrasah Ini Numpang Di Bala Desa Diusir Numpang Di SD Diusir Numpang Masjid Diusir Masjid Bukar Masjid Masjid Bukan Apa-apa Bukan Tidak Boleh Anak-anak MD Masjid Nia Numpang Di SD Kursinya Kan Molak Malik Di sekolah Kan Megal Jadi Jangan Sampai Bubar Mumpung Mereka Lagi Semangat Menitipkan Al-Quran Anak-anak Jadi Kita Bantu Jadi Kita Bantu Sekuasanya Tapi Saya Minta Sebanyak Di Ahmad Sejuta Bangga Iya Ya Terus Mening Di Suleman 500 ribu Boleh Untuk Mereka Saya Batas Sudah Ada Apa-Nemanya Besi Sudah Ada Tinggal Yang lain-lainnya Tukang Ya Terserah Yang penting Apa-Nemanya Ya Buat Buat Sanggu Kita Buat Bekal Kalau Anda Yakin Bahwa Nanti Ada Perjalanan Panjang Ya Bekalnya Lumayan Ya Bawa Banyak Ya Masa Depan Ya Masa Hari Perum Boleh Apa Panjang Sabtu Depan Nanti Kita Minta Infak Buat Madrasah Mana tadi Ngomong Pertanyaan Hikmatan Wahan Dasatan Hanya Teknik Kok Yang Yang namanya Magic-magic Di TV Itu Teknik Aja Kolak 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 Telurnya Dimasukkan Kebaju Sini Ya Kan Keluar Sapu Tangan Terus Jadi Burung Itu Teknik Aja Ya Curi Mata Aja Itu Sifatnya Begitu Tetapi Yang Tampak Pada Tongkatnya Nabi Musa Karena Kudratan Itu adalah Kekuasaan Allah Jadi Beda Dengan Apa Namanya Hikmah Dengan Kekuasaan Lain Bisa Saja Orang Dibakar Tidak Hangus Ya Karena Orang Itu Dipolesi Dengan Zat Kimia Yang Bisa Menahan Panas Itu Teknik Saja Atau Juga Apinya Api Apian Gitu Kamu Matanya Dibohong Boongin Aja Atau Mungkin Kalau Dia Memang Punya Kesaktian Ya Mungkin Dipeluk Sama Jin Ya Kan Gitu Sehingga Nggak Terbakar Kalau Nabi Ibrahim Memang Apinya Menjadi Dingin Untuk Nabi Ibrahim Denger Kayu Terbakar Nggak Tapi Untuk Nabi Ibrahim Api Itu Menjadi Dingin Disitu Letaknya Kemujizat Itu Beda Dengan Kesaktian Kesaktian Dan Mujizat Itu Tidak Diminta Para Nabi Tidak Pernah Berharap Pengen Sakti Enggak Mujizat Itu Diturunkan Pada Saat-saat Yang Sangat Mentesak Sekali Jadi Beda Kalau Ada Kalau Nabi Musa Memukul Tongkap Di Lautan Terbelah Atau Ada Orang Yang Bisa Berjalan Di Atas Air Itu Yang Sakti Jinnya Yang Mapah Dia Kalau Nabi Musa Yang Memang Airnya Membeku Membelah Itu Beda Jadi Dibedakan Apa Namanya Kesaktian Dengan Dengan Mujizat Maka Tongkat Nabi Musa Itu Itu Bukan Sehir Karena Ular Ular Yang Dimakan Itu Hilang Menembus Segala Adat Dan Kesaktian Untuk Untuk itulah Maka Pemimpin Sihir Itu Berkata Di 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 Wahidin Min Ashabihi Terhadap Salah Satu Sahabatnya Mengatakan Undur Ila Musa Fi Ayy Halatin Hua Itu Lihat Lihat Musa Bagaimana Kadan Dia Lihat Tuh Lihat Fakala Lahu Katagayyara Lau Nuhu Warnanya Berubah Warnanya Berubah Nabi Musa Itu Tongkatnya Dilempar Jaya Ular Tangannya Kalau Dimasukkan Ke Kemana Ketiak Jaya Itu Bukan Kantong Ketiak Jadi Jaya Itu Selempetan Selempetan Jadi Di antara Buah Dada Perempuan Kopek Loro Nah Itu Kan Di tengahnya Anda Belahan Itu Itu Namanya Ila Juyubihna Wadribna Bihomurihina Ila Juyubihina Kepada Selapan Buah Dadanya Itu Jadi Jangan Sampai Buah Dadanya Kelihatan Orang Karena Itu Bisa Merangsang Kalau Nabi Musa Mujadaka Ila Jai Bika Artinya D Ketiak Bahasa Arabnya Jai pun Kantong Ini bahasa Arab Modern Tengah Ini adalah Perbuatan Allah Bukan Perbuatan Musa Bukan Teknik Bukan Sulap-sulapan Bukan Sihir Tapi Ini Betul-betul Perbuatan Allah Subhanahu Wata'ala La La Min Fi'alihi Fa'inna Sahira La Yakhafu Min Sihrihi Karena Seorang Penyihir Itu Tidak Merasa Takut Dengan Sihirnya Wassanyau La Yakhafu Min Sun'atihi Seorang Pencipta Tidak Akan Takut Terhadap Ciptaannya Kalau Nabi Musa Nabi Musa Juga Ketakutan Betul Saking Hebatnya Panik Kalau Tukang Sirma Enggak Nabi Musa Begitu Ularnya Tongetnya Dilemparkan Jadi Ular Di Gunung Terusin Takut Nabi Takut Tangannya Masukkan Di ketiak Bukul Bercaya Putih Semerlang Takut Yang Ngeri Kalau Sulap-sulapannya Enggak Akibat Dari Itulah Summa Amanah Watabi'ahu Ashabuhu Pemimpin Siritu Beriman Kepada Allah Amanah Nabi Rabbi Musa Wah Harun Dan Teman-temannya Mengikuti Oleh karena Tukang Siritu Apa namanya Percaya Kepada Nabi Musa Dan Fir'aun Tadinya Mengandalkan Tukang Siritu Untuk Mengalahkan Nabi Musa Ternyata Tukang Sirnya Malah Bergabung Percaya Kepada Nabi Musa Fir'aun Marah Dan Mereka Dibunuh Dengan Disilang Min Khilaf Potong Kaki Tangan Potong Kaki Tangan Kiri Kalau yang Dipotong Tangan Kiri Kenapa Dibikin silang Itu Supaya Nggak Bisa Pakai Tongkat Kalau Kanan Dan Kanan Dipotong Bisa Pakai Tongkat Atau Kiri Tangan Kiri Kaki Lito Bisa Pakai Tongkat Kalau Disilang Nggak Bisa Pakai Tongkat Ingin Menyiksa Sampai Sepedih Pedihnya Nabi Musa Nabi Musa Fir'aun Melihat Tukang sihir Masuk Islam Kenapa Fir'aun Tidak Berfikir Sejenak Bukan Merasa Kalah Nabi Musa Tidak 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 Nah Nabi Harun saja yang pandai berorasi, yang berdiplomasi, kok orang ngomongnya pelo, yang pogal gitu. Ya memang, kalau seandainya kamu, ada Fir'on. Kayak-kayak disentak, kalau kelengker siraknya. Jadi artinya, Fir'on ini sangat berwibau sekali dengan segala kekuasaannya. Jadi ya, Nabi Musa lah orang yang dipilih oleh Allah, karena kalau orang yang jiwanya lemah, harus lempuruk. Jadi kekurangan di lidahnya yang cedal itu ya, nggak ada masalah. Salah satu Nabi yang punya cacat fisik ya Nabi Musa itu. Kalau yang lain, Nabi-Nabi semua sempurna. Paling gagah pada samanyalah, paling ganteng. Dan tidak mungkin ada Nabi cacat itu. Dan tidak mungkin Nabi punya cacat fisik yang membuat orang menjadi jijik, nggak mungkin dong. Makanya saya cek garis bawahi, siapa Nabi yang sakit? Nabi Ayur. Ini ceritanya kan dilebih-lebihkan. Belatung. Ya, ulat. Jadi kalau mau sembayang, diambilin belatungnya, dipiring. Terus sembayang, taruh lagi. Barang-barang makan beja. Beli ngantel kita. Ngeliat borok jijik nggak? Nggak mungkin dong seorang Rasul menjijikkan. Jadi kata saya, kalau mau menyanjung, ya jangan berlebih-lebihan lah. Ya sanjung lah, sabar ya sabar gitu. Tapi jangan sampai cerita borok seujur badan sampai keluar belatungnya sih gimana. Tinggal baru ngelak kulitnya. Mengenang boroknya sih. Kari belatung kan makan-mangan daging. Ya sabar. Masanya setan. Ya disentuh setan begitu. Ini Nabi Musa itu Dicipta oleh Allah Secara khusus. Dan di setiap zaman Itu ada orang-orang yang Dicipta khusus. Di setiap zaman. Di setempat. Yang nanti fungsinya untuk membimbing mereka. Dan Ini doa-doa para Nabi juga Allah ma'ath minhum Rasulam minhum Rasulam minhum Didoakan ya Allah Mereka diangkat seorang Rasul Mereka Yatlu'alimul kitabawal Hikmata Wayuzakihim Wayu'alimul kitabawal Hikmata Wayuzakihim Itu selalu ada. Ada. Ya sampai sekarang juga ada. Cuman satunya kan bukan Nabi, bukan Rasul. Itu selalu ada. Yang disebut dengan Makom Robbani Makom Robbani itu orang yang Sudah Jiwanya Ketuhanan Ya artinya Orang yang sudah Terlepas Yahudi namanya Robi Robi itu ya Pendeta-pendeta Yahudi lah Pastur, Pendeta Mang Mung Mung ya Mang ya Apalagi Kiai Apalagi kalau di Hindu Apa namanya? Biksu Makom-makom Robbani Dan Ruhani Ya artinya bahwa Dia sudah Cara melihatnya berbeda Cara berpikirnya berbeda Cara menilai berbeda Sama sekali Berbeda dengan Apa yang kita Kita pikirkan ini Semuanya Adalah Sama Jadi kalau kamu masih Melihat Berlian Beda Dengan batu kali Ya berarti masih Makom biasa Kapan kamu akan Meninggalkan Hikmah Menuju Kepada Kudrah Kapan kamu akan Meninggalkan Kesaktian Kesaktian Kamu Menantikan Kemujizatan Yang Sesungguhnya Kapan Atau masih sibuk Dengan Kesaktian Kesaktian Itu Orang yang Paling Sakti Itu Ialah Ketika Tangan kosong Masuk kantong Kosong Begitu Dibuka Kosong Itu yang Paling Sakti Itu namanya Kudratullah Asli Itu Kalau Tangan kosong Masuk kantong Kosong Kemudian Dibuka Ada berliannya Bohong Berarti Itu Main-main Iya Kan Gak ada Berlian Kok jadi Ada berlian Kan Pertama Main-main Jadi Yang Sakti Yang Itu Sakti Masukkan Tangan Dikotong Masukkan Tangan Buka Kantong Gak mau Buka Ada apa Yaudah Kamu Sakti Jadi Menunggu Kekuasaan Allah Sajalah Tidak Sakti Serahkan Kepada Kekuasaan Allah Sajalah Kapan Perbuatan Itu Akan Menghantarkan Kamu Dari Hikmah Kepada Kudrah Kapan Keselamatanmu Itu Keikhlasan Mu Itu Dalam Amal-amal Mu Itu Akan Bisa Menghantarkan Kamu Kepada Pintu Kedekatanmu Kepada Tuhanmu Azzawajallah Kapan Kira-kira Ketulusanmu Dalam Beribadah Ini Kapan Bisa Pertanya Tidak Pernah Mendekatkan Diri Kepada Allah Ya Kenapa Sudah Kau Sering Tapi Juga Tidak Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Tidak Menyebabkan Menitem menjadi Kekasih Allah Menjadi al-mukarabun Kenapa? Kapan? Ini kan satu pertanyaan Bahwa kapan kira-kira Amal kumu itu Bisa mendekatkan diri kamu Kepada Allah Mata turi ke Samsul ma'rifati Wujuhakulu bil'awami Wal khawasi Kapan? Matahari kema'rifatan Akan memperlihatkan Kepada kamu Bentuk-bentuk hati orang awam Wajah-wajah hati orang awam Dan orang khusus Kapan kamu bisa membaca hati orang? Matahari kema'rifatan itu Kapan bisa membuat kamu Bisa membaca hati orang? Boroh-boroh Macah hati Dikasih isyarat Gak paham Diplototi Malah nanya Ada apa? Katanya Ya kalau ditampaknya Blok on tuh Temen banget gitu Kenapa jemlotot sih? Tertampak sih lah Ya jadi Sebetulnya begini Membaca hati sebetulnya begini Saya akan mengatakan begini Jangan digeneralisirkan Itu berbeda Ketika ada orang Datang ke rumah saya Dia mengatakan bahwa Setunggi pak ya'i Kulan iki Bada silaturahmi Ngi Kesuhun Nomor kalinya Nyewun barokah Jadi kita Ora duit Namun anak Perlu dewek Orang tak kenang Sira ora Nomor telunnya Setop Paham Sira garpaning Taiwan Jaluk sambil Majikan emang ora Iya Apa nih Apa ini termasuk Semusul ma'rifah Bisa membaca hati orang Tidak Bukan Ini dari jam terbang lama Cok Bukan Bukan membaca hati orang Jam terbang lama TKW juga Kalau dulunya Pernah Mau berangkat lagi Ex Saudi Ya ketangguhan kan Ya Ngomongnya kayak Karapan Raban Iya kan Terus Di tangannya Pakai hana Sini Pacar itu Itu dari pengalaman panjang Ketika orang datang Anu jauh paham Laki nesira Laki kanjangan kewangung Dari mana Saya tahunya Matanya Oh jelek Iya Ratangan lagi Wessoro Lagi diutang Akes Karena matanya suram Paham gak Jadi itu Membaca Body language Itu ini Ini masih ilmu Belum Belum Saktir Masih keilmuan Bahwa Dalam Psikotest itu Kan menguji IQ Seseorang Kecerahan Seseorang Itu Teorinya Berbagai macam Cara Teori yang Paling Apa Yang paling Umum Dipakai Orang itu Untuk tes IQ Itu pakai Raymond Bennett Teorinya Itu dua Sarjana Perancis Yang merumuskan Teori Menggali Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Kecerdasan Seseorang Caranya Yaitu Umur akal Dengan Umur tahun Umur akal Per umur tahun Dikalikan Seratus Nah itulah Makanya Kalau umur akalnya 6 tahun Ukur Umur tahunnya 6 tahun juga Artinya Dia anak Umur 6 tahun Dikasih Pertanyaan Pertanyaan Untuk Umur 6 Tahun Yang sudah Jadi standar Dia bisa menjawab Semua Begitu Pertanyaan Umur 7 Tahun Dia gak bisa Berarti 100 Per 100 Kali 100 Berarti IQ 100 Kalau umurnya 6 tahun Bisa Menjawab Pertanyaan Umur 5 Tahun Tetapi Begitu Dikasih Pertanyaan Pertanyaan Yang untuk Umur 6 Tahun Gak bisa Berarti 5 Per 6 Kali 100 Berarti Rada Bodoh Kalau Dia umurnya 6 Tahun Dia bisa Menjawab Pertanyaan Wanak Umur 10 Tahun Jadi Sama Dengan 10 Per 6 Kali Sinis Enggak Begitu Rumusnya Itu Jadi Begitu Bagi Saya Enggak Usah Lama-lama Saya 5 Menit Saja Bisa Mengukur Enggak Usah Berjam-jam 10 Menit Saja Yuk Ngobrol Bagi Langsung Ketangguhan Goblog Pinter Oh Itu Ada Setel khusus Ada Instal Ada Ada Instal Masih Khusus Ya Emang Di Apa Namanya Di Instal Oleh Allah Berbeda Ya Ada 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 Program Khusus Yang Dimasukkan Dalam Dirinya Itu Itu Enggak Bisa Dicari Memang Pemberian Allah Iya Tapi Kalau Ilmu Gini Kan Apa Namanya Bisa Dicari Jadi Artinya Bahwa Ketika Saya Tanya Jari Jam Sepuluh Menenek Kok Sekarang Jam Dobelas Baru Datang Saya Tunggu Dari Tadi Ini Masih Dingin Saya Ketapa Anak Ketapa Bisa Jari Dokter Kudu Koperasi Bli Tamat SD Ini Body Language Ya Bahasa Bodi Orang Menampilkan Perwatakan Seseorang Bagaimana Cara Orang Berjalan Cara Makan Cara Melihat Cara Bertanya Cara Ya Cara Orang Ngomong Aja Ketahuan Kok Suatu Ketika Ada Tamu Nunggu Di Depan Sayanya Lagi Kurang Enak Badan Lagi Tidur Rupanya Enggak Keluar Akhirnya Nanya Terasono Tuh An Bikini An Lishrat Eh Waren Kian Sira Duit Beli Ini Kata Terasono Dicau Kian Kita Mau Duit Bang Baka Kersah Mangga Nunggu Beli Balik Loh Ya Ada Yang Orang Yang Tegak Berkata Begitu Itu Apa Artinya Bisa Dibaca Enggak Bisa Pogal Pogal Saya Undakin Bukan Pogal Brutal Pogal 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 Terima kasih telah menonton